dan maksudnya maaf ya pak saya mau nambahin aja bukan berarti tidak boleh mempertanyakan soal green inflationnya sendiri ya cuman maksudnya kalau langsung dikaitkannya dengan rompi kuningnya itu kok saya ngeliatnya jadi kayak apa ya kayak nambahin buzzwords aja yang kayaknya kesannya tuh terminologi kompleks nih kayak ngomongin apa sih biar kesannya wah paham banget nih soal masalah ini tapi abis itu gak dijelasin kan kayak ini sebenarnya ngerti gak sih apa yang diomongin yang ditanyakan sendiri apakah ngerti gitu sebenarnya pertanyaannya sendiri tuh apa dan kita bisa lihat ini maaf ya maaf banget nih untuk para pemilihnya juga dari debat kemarin jadi keliatan kenapa dulu itu maksimalnya 40 tahun gitu karena kalau misalnya kita lihat kok gini sih hasilnya cara tanyanya cara ngomongnya padahal kan beliau dulu kayaknya salah satu yang bikin dia tuh naik adalah sopan santunya ya bukan itu salah satu strategi kampanyenya adalah memperlihatkan salah satunya adalah sopan santunya where is it now kemana itu sekarang saya pengen ngomong banget nih saya gak sakit hati juga kalau misalnya ada paslon yang menganggap bahwa dengan gimmick dengan kampanye yang kesannya cuma apa ya entertainment itu bisa menarik anak muda apakah segitu doang menurut mereka iya anak muda tuh mampunya cuma segitu doang is that all that you think that we have is that all of our capacity gitu merendahkan sekali iya gitu merendahkan sekali apakah menurut kalian kita tuh kurang pintar kah kita kurang kritis kah kita kurang marah kah gitu cukup dikasih kimikimikimau ya kesannya dikasih editan tiktok kayak wow paslon favorit gue nih kayak jadinya merendahkan sekali Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast sahabat Indonesia masih terkait dengan debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden atau debat cawapres jilid 2 yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2024 saya sudah membuat opini ada yang namanya defisit etika yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tapi saya sadar ini kan penilaian saya saya bukan generasi milenial tapi generasi yang sudah diatas milenial jadi saya harus mencari perspektif baru apakah yang dilakukan Gibran dengan segala aksi yang luar biasa nyeleneh tengih dan terkesan tidak sopan ini memang hanya perspektif generasi saya yang baby boomers dan generasi ek atau mungkin dari anak muda yang mempunyai perspektif yang berbeda nah untuk itu kali ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancara saya dengan seorang anak muda ini fresh from the oven dari Paris S2 ini masih dalam plastik kayaknya lulusan S2 dari Paris dari Perancis namanya Kaurinisa Ismirida Fuadila atau sering disebut dengan Runi Fuadila nah baru ini terima kasih saya harus memaksa anda untuk mewawancara akhirnya gitu sebelum kita berbicara ya sahabat Indonesia biar tahu who are you Oke pertama terima kasih juga udah mau diundang walaupun dari kemarin saya kan kayaknya agak takut ya buat ngomong kayak gini tapi bolehlah kalau misalnya memang ada perspektif yang bisa saya tambahin why not gitu kan jadi oke nama saya Runi dan saya dulu S1 di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta ambil jurusan hubungan internasional oh hi hi terus kemudian dua tahun masih kerja disana disini ini sempat juga bikin apa namanya NGO kecil Oke tentang anak muda juga tuh saat itu tapi abis itu akhirnya saya memilih untuk melanjutkan pendidikan S2 ya Master di Shonspo Paris di Paris namanya Shonspo itu sebenarnya ada panjangnya nama panjangnya gitu sih ya Shonspo itu sebenarnya ya Shonspolitik jadi kayak political science gitu itu sekolah political science dimana kalau nggak salah tujuh Presiden Perancis dulu sekolahnya disana nah saya ngambil public policy management and public affairs disaat ngambil Master di Shonspo apa sih address ke public policy sebenarnya mungkin awalnya ya pas waktu di hi itu sendiri sih pertama kali kenal Universitasnya juga dari situ kan biasanya orang kalau apalagi orang Indonesia kalau nggak ke UK US atau Australia kan tapi UGM sendiri dia kayak ada exchange program sama orang-orang Shonspo jadi saya punya kenalan blablabla terus awalnya sempat sih kepikiran apa S2 nya ngelanjutin S1 aja ya jadi hubungan internasional lagi tapi saya pengen lebih sesuatu yang mungkin lebih applicable gitu kalau misalnya soal kebijakan kan lebih applicable ya jadi kita bagaimana menganalisa isu sosial politik ekonomi environment yang kemudian bisa dijadikan suatu kebijakan gitu jadi itu sih satu hai kemudian S2 nya masternya di balik policy tentang sosial politik hubungan internasional ekonomi dan sebagainya intres saya jadi diplomat mungkin ah wah itu belum tahu ya kalau sekarang ya 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 oke eh runi saya kemarin berpikir pada saat saya melihat debat kenapa langsung terpikir seorang runi karena Gibran menyebut ada tahunnya eh yuves di Perancis tahun 2018 kalau dimonstrasi besar-besaran dan saya tahu tentang terkait dengan eh kenaikan BBM ya nah runi lama di Perancis selama berapa tahun dari 2002 saat tiga tahun tahun baliknya hampir sekitar tiga tahun nah kalau boleh diberikan pencerahan pada kita semua sebetulnya demo yellowfest tahun 2018 itu apakah benar terkait dengan greenflation pertama mungkin kalau boleh komentar tentang greenflation nya sendiri greenflation sendiri itu kayaknya bukan terminologi yang populer ya bukan terminologi tunggu dulu jadi greenflation itu bukan terminologi yang populer enggak kenapa karena memang tidak dipakai secara luas oleh akademisi ekonomik maupun lingkungan gitu setahu saya dan saya juga pas satu pertama kali denger juga apa emang ini saya yang kurang pengetahuan dan saya kan orangnya tuh penasaran banget jadi kalau ada sesuatu yang baru kayak oh apaan nih oke cari tahu itu saya tanyalah kepada teman-teman saya apa namanya yang pada PhD ekonomi yang pada menjalani kehidupan sebagai aktivis lingkungan dan segala macam greenflation itu apa sih boleh enggak sih dijelasin nih gitu kan mereka sendiri pun jujur enggak pernah denger katanya jujur enggak pernah dengerun teman-teman juga enggak pernah denger gitu walaupun memang habis itu dijelaskan sedikit oleh Gibran kan kalau misalnya greenflation itu green inflation atau lingkungan hijau walaupun sebenarnya ya inflasi hijau sorry inflasi hijau walaupun sebenarnya terus udah gitu aja gitu kan sebenarnya aduh sayang banget dijelasinnya gitu doang padahal pengen tahu lebih juga gitu kan terus oke akhirnya saya juga baca-baca oke ternyata green inflation itu sendiri kan adalah inflasi yang terjadi di saat adanya transisi energi ke inisiatif yang lebih hijau gitu kan jadi perubahan dari fosil ke energi hijau itu pasti ada lunjakan kos iya pasti dong setiap ada perubahan kebijakan pasti adalah apa namanya kos-kos yang harus dibayarkan gitu kan dan mungkin di saat nah masalahnya kan habis itu penjelasannya Mas Gibran itu adalah greenflation terus langsung yellow vest kan nah itu dia itu juga yang saya pertanyakan gitu kayak oke di 2018 itu memang dari yang saya tahu ya ini kan itu namanya de mouvement de gilet jaune yang artinya adalah the movement of yellow jacket yellow vest movement atau gerakan rompi kuning gitu kan itu kan 2018 akhir ya itu kan karena jadi itu grassroot movement gitu loh orang-orang dari grassroot mereka frustasi sama pemerintah saat itu mereka frustasi dengan kebijakan dimana adanya kenaikan pajak dari fosil fuel bahan bakar tadi kan bahan bakar fosil tapi sebenarnya yellow vest movement itu itu sendiri itu lebih dalam daripada itu gitu itu ada permasalahan sosiopolitik yang sebenarnya sangat apa namanya dalam di Prancis sendiri mereka juga ngomongin tentang pensi mereka ngomongin tentang ekonomi mereka ngomongin tentang ya maksudnya banyak gitu nggak cuma tentang greenflation greenflation itu dia gitu dan sebenarnya apakah bisa dijelaskan bahwa kenaikan pajak fosil itu sendiri itu berarti memang pasti definisi dari greenflation belum tentu gitu karena kalau misal ada nggak sih akademik writing atau artikel yang bener-bener green inflation contoh Perancis 2018 tidak ada iya dan pas satu saya research saya research kan itu ada beritanya tapi berita Indonesia yang baru kemarin gitu muncul atau tadi pagi pas satu saya cari coba dari dengan bahasa Perancis di Google gitu ya biar dapat beritanya berita Prancis nggak ada itu jadi saya makanya kayak hah makanya kita bingung apakah greenflation itu dicontohkan langsung yellow jackets demonstration itu kok saya juga mencari-cari ternyata memang tidak tidak pernah ada sebelumnya baru ada setelah debat iya tadi akhirnya di kayak di kait-kaitkan gitu nah oke jadi kalau penjelasan dari dunia green apa namanya flation tadi itu sebenarnya tidak terlalu tepat kalau dicontohkan hanya sekedar demonstrasi jak apa namanya rompi kuning di di Perancis nah karena lebih komplikated lah lebih dan maksudnya maaf ya Pak saya mau nambahin aja bukan berarti tidak boleh mempertanyakan soal green inflationnya sendiri ya cuman maksudnya kalau langsung dikaitkannya dengan rompi kuningnya itu kok saya ngeliatnya jadi kayak apa ya kayak nambah-nambahin buzzwords aja yang kayaknya kesannya tuh terminologi kompleks nih kayak itu ngomongin apa sih biar kesannya wah paham banget nih soal masalah ini tapi abis itu nggak dijelasin kan kayak ini sebenarnya ngerti nggak sih apa yang diomongin yang ditanyakan sendiri apakah ngerti gitu sebenarnya pertanyaannya sendiri itu apa karena kan abis itu gimana juga sempat ngomong kayak wah takut kita ini tuh penting banget diomongin kan kata green inflation itu penting diomongin karena kalau nggak misalnya contohnya terjadi di Indonesia ya terpisah apa si yellow vest movement itu terjadi di Indonesia lah kan permasalahannya itu dalam ya jadi kok ngapain kita takut itu terjadi di Indonesia gitu dan ini untuk pertama penambahan konteks aja ya Perancis itu memang kalau misalnya soal demonstrasi beda dari yang lain selama saya tinggal di sana itu baru nyampe hari-hari baru nyampe saya tuh baru tiga hari hari Sabtu saya ngeliat lagi jalan-jalan doang nih lah ini apaan kok rame ternyata setiap Sabtu itu pasti demo pasti jadi orang-orang Prancis udah biasa melihat demo-demo itu udah biasa pas itu inget banget pernah ngomong ke orang tua pas satu kan 2023 sorry 2022 sempat pulang sebentar satu bulan terus balik lagi itu pas waktu lagi rame-ramenya dimana demonstrasi tentang kenaikan pensiun dari umur 62 ke 64 itu 10 menit jalan dari apartemen itu ada kerusuhan ada apa namanya polisi pada mukul-mukulin orang penjaraan Nike Nike deket sana itu Nike merk Nike sampai pecah semua ininya kacanya maksudnya gini bukannya mau mengecilkan permasalahan di Prancis bukan ya tapi maksudnya hanya menambahkan konteks bahwa ini aja hanya untuk tentang pensiun walaupun pensiun bukan hal kecil tapi maksudnya hanya menambahkan konteks bahwa ya memang demonstrasi yang cukup rusuh itu ya cukup biasa di sana gitu artinya itu terlalu terlalu anulah terlalu membesarkan kalau itu menakutkan rakyat kita untuk demo-demo yang terkait dengan greenflation itu karena pengalaman saya Rune sekarang ini justru yang akan di membesar-besaran tentang dinasti politik ya itu lebih jauh lebih menarik buat masyarakat yang lebih menakutkan oke nah masalah greenflation tidak perlu kita bahas karena menurut Rune jelas itu bukan terminologi populer yang digunakan oleh para akhli ekonomi sekalipun nah jadi ya Gibran mungkin gaya-gaya kelihatannya sih jadinya kayak gitu nah Rune sebagai anak muda ya masih milenial atau mungkin genji gitu apa gitu Gibran kemarin kan pakai strategi ad hominem bagaimana dia menjawab dengan cara menjatuhkan lawan dengan gimmick gimmick ya Pak Mafo digini-giniin terus Pak Muhaimin juga diserang dengan hal yang tidak terlalu penting gitu bagi saya generasi di atas Rune itu kok kelihatannya kok tidak tidak beretika nah tapi saya takut apakah ini hanya sekedar perspektif dari generasi saya nah kalau generasi Rune melihat kejadian yang semalam apa yang ingin saya ingin Rune sampaikan Oke sebelumnya mau disclaimer dulu ya Pak Rudi saya tuh masih agak bingung juga nih mau milih paslon yang mana ya tapi justru karena saya masih bingung jadi saya suka nih nontonin debatnya lebih objektif iya karena saya senang jadinya nontonin debatnya nontonin apa namanya video video soal poinnya kayak acara-acara opini tentang tentang pemilu inilah justru karena itu jadi saya tuh setiap mau capres tuh semangat banget debat-debat capres capres tuh semangat banget gitu kebetulan teman-teman saya tuh kayak gitu juga ya jadi mereka juga masih antara mau pilih yang mana ya jadi juga ada excitement-nya untuk undecided voters masih ya masih undecided voters semua nih kebanyakan gitu nah pas satu saya nonton kayak gitu sebenarnya ada rasa sedih banget sih kenapa kan topik-topiknya tuh menarik ya tentang lingkungan tentang pangan energi benar itu hal yang sebenarnya kita sebagai rakyat rasakan sehari-hari gitu kan dan saya tuh pengennya setiap abis nonton debat tuh mendapatkan ilmu baru gitu kan tapi pas satu saya ngeliat kayak gitu dengan banyaknya ginik lah komentar-komentar hal yang seperti tadi parundim yang kurang penting tidak apa ya nggak perlu lah diomongin jadinya ngeliatnya debatnya itu tidak substantif dan itu jadi merasa kayak acara kosong gitu nggak saya nggak melihat banyak isu yang benar-benar dibawa dan ditelusuri dan dijelaskan kalau misalnya masalah mau attack-attackan gitu ya antara cawapres-cawapres gitu di saat debat silahkan tapi substantif gitu ada isinya gitu harus substansial gitu karena kalau enggak kalau cuman dengan gerakan-gerakan jadi menarik spotlight dari isu jadinya ke gimmick kayak misal sekarang kalau misal kita ngeliat ke berita itu udah nggak ngomongin isu deh iya kan itu dia jadi kayak isu yang penting malah tidak diomongan itu dan sekarang jadinya ini seminggu ke depan orang nggak akan lagi ngomongin isunya bukan isunya jadinya dibahas sama rakyat di sosial media di berita enggak yang diomongin ini Oh lihat Wah lihat gelagat cawapres paswan ini lihat begini lihat cowok gede kan jadinya malah kayak gosip gitu bukannya tapi tapi dunia dengan teman-teman dunia yang kebanyakan masih undecided voter ya masih simpater lah masih belum memilih gitu sentimennya melihat cara-cara bagi benar-benar itu negatif atau positif itu negatif negatif malam jadi itu tidak merempersantikan gaya anak muda sedih ya udah dibikin biar biar anak muda bisa nyalon tapi tidak disiasiakan begitu udah usaha banget nih biar anak muda bisa mencalonkan diri menjadi cawapres tapi hasilnya gitu jadi sebenarnya jadinya malah sebagai anak muda sedih banget kenapa sih kita tuh selalu digunakan untuk jadi kayak semacam token aja gitu Hai aku calon anak muda nih aku merempresentasikan anak muda nih dari dari caleg dari sekarang juga cawapres dari dulu tuh kayak gitu cuman sebagai apa ya sebagai kayak oh ya saya adalah anak muda dari anak muda iya token hanya token tapi sebenarnya isu-isunya apa sih yang dibawa untuk anak muda gitu enggak enggak ada kalau misalnya ngeliat kayak gini malah jadinya dan ini sebenarnya oke saya pengen ngomong banget nih saya gak sakit hati juga kalau misalnya ada paslon yang menganggap bahwa dengan gimmick dengan kampanye yang kesannya cuman apa ya entertainment itu bisa menarik anak muda apakah segitu doang menurut mereka anak muda tuh mampunya cuman segitu doang is that all that you think that we have is that all of our capacity gitu merendahkan sekali ya gitu merendahkan sekali apakah apakah menurut kalian kita tuh kurang pintar kah kita kurang kritis kah kita kurang marah kah gitu sampai cukup dikasih kimik-kimik-kimik dikasih editan tiktok kayak wow paslon favorit gue nih kayak jadinya merendahkan sekali dan makanya disini aku juga pengen jadi kesempatan bahwa untuk memberi apa ya semacam pengingatan gitu untuk sesama anak muda yuk kita lebih bijak memilih jadi jangan sampai kita kena sama kampanye-kampanye yang seperti itu gitu kampanye-kampanye apa sih receh gitu loh yang ayo kita bener-bener cari tahu nih mereka tuh visi misi mereka bawa apa disini aku gak minta ya harus pilih paslon 1 paslon 2 paslon 3 bukan itu tapi yuk kita bener-bener kenalan gitu sama mereka cari visi misinya harus menjadi smart voters betul betul jangan cuman mengikuti jangan cuman apa wah ada yang rame dikit kena rame dikit kena yuk jangan sampai kita tuh menjadi pemilih yang seperti itu yang selalu mencari berita yang lagi hangat saat ini yang lagi trendy saat ini yang lagi heboh terus kan jadi populer pasti kan terus habis itu langsung milihnya itu kita bisa kok lebih daripada itu gitu dan maksudnya sekarang banyak loh platform yang dibuat oleh anak muda sendiri misalnya bijak memilih nah kan itu kan platform anak muda kan dan tapi gak cuman anak muda ya yang harus melihat dari situ dari semua orang juga bisa tuh itu lebih edukatif iyalah jauh lah jauh dan menurut kalau menurut saya sendiri harusnya calon pemimpin itu ya mengedukasi kalau-kalau dari generasi Mbak Runi ya dengan teman-teman itu ya kriteria pemilih terbaik untuk Indonesia dengan 21 tahun lagi Runi CS sudah akan menjadi top leader di Indonesia I hope nah pertanyaannya sekarang Apakah sekarang untuk menuju ke arah sana itu kriteria rekam seorang jejak seorang pemimpin itu penting menurut Anda penting banget penting banget penting banget dan harusnya untuk para pemilih juga penting banget untuk para calon juga penting banget jadi tidak bisa sekedar bahwa dulu dia melakukan sesuatu yang sangat terus kita mending dipaksa untuk melupakan itu enggak kalau misalnya itu tentang hal yang personal sesuatu yang tentang kehidupannya sendiri personal oke tapi kalau misalnya itu yang pernah dilakukan itu pelanggaran HAM misalnya atau apapun yang pernah ber apa namanya impact ke masyarakat langsung ya perlu dong untuk dilihat gitu makanya ya mungkin kelihatannya dari omongan saya juga mungkin saya memang belum tahu nih mau paslon mana tapi ada sih mungkin paslon yang saya nggak maksa minta saya juga nggak perlu diomongin tapi yuk kita lihat yuk makanan dari rekam jejak dan jejak pentingan kapasitas kapabilitas penting juga kan visi misi terus termasuk apa namanya proses lahirnya dia seorang pemimpin juga penting nggak itu penting nah ini yang terakhir ini saya sering membuat opini bahkan dengan beberapa tokoh-tokoh jadi militer dari akademisi terkait dengan penabrakan etika dan moral pada waktu lahirlah keputusan MK690 sehingga itu menjadi golden ticket yang dipakai oleh Gibran sampai sekarang ini saya khawatir nih Indonesia ini punya penyakit ini sesuatu itu kadang-kadang memang bumeng di awal kemudian lama-lama kok menjadi edus lama-lama dikasih tutupin karpet merah selalu tidak ada nah itu jelas-jelas bukan opini saya tapi ini jelas ada hasil putusan dari masjilis kehormatan MK bahwa ini melanggar etika ada conflict of interest melanggar moral dan sebagainya tapi kan kembali lagi itu kan perspektif saya perspektif generasi yang sekarang sudah diatas 40 tahun 50 tahun kalau dari dulu nih perspektifnya seperti apa melihat pelanggaran etika seperti itu ya apa ya memang pelanggaran etika itu bukan berarti terus melanggar hukum ya tapi dulu itu kan ada ada alasannya ya gimana ya kalau menurut saya sendiri pasti ada alasannya dulu misalnya anak muda banget gitu tidak bisa menyawarkan diri sebagai capres misalnya dulu kan ada batasnya 40 tahun ya itu kan pasti ada alasannya Kak entah itu dari oke rekam jejaknya jadi dia bisa lebih punya pengalaman yang lebih panjang lebih matang lebih paham lebih berpengalaman lebih lebih ya seperti yang tadi Pak Rudy bilang lebih matang lah ya dan kita bisa lihat ini maaf maaf ya maaf banget nih untuk para pemilihnya juga dari debat kemarin jadi kelihatan kenapa dulu itu maksimalnya 40 tahun gitu karena kalau misalnya kita lihat kok gini sih hasilnya cara tanyanya cara ngomongnya padahal kan beliau dulu kayaknya salah satu yang bikin dia tuh naik adalah sopan santunya ya bukannya itu salah satu strategi kampanyenya adalah memperlihatkan salah satunya adalah sopan satunya where is it now kemana itu sekarang gitu kemana tidak terlihat menurut saya sih menurut saya tidak terlihat gitu nah semuanya dari untuk memberikan masukan memberikan pertanyaan itu kan semuanya ada etikanya dan ini ini nggak ngomongin soal oh iya ini adalah kultur ketimuran oh ini adalah anak muda kepada orang yang lebih universal ini mau orang tua ke anak muda juga nggak boleh seperti itu gitu ini sudah universal kan nah Rudy yang lama di luar negeri ini hukum tanpa etika itu brutal ya kan tapi kalau etika tanpa hukum juga akhirnya nabrak kesana kemari nah menurut Rudy di Indonesia ini masih perlu nggak sih etika gitu perlu banget perlu banget karena tanpa mengetahui etika tanpa menjalani sesuatu dengan etika bagaimana orang bisa mempercayakan sesuatu menang kepada kita dan bukan cuma untuk capres-capres ya untuk semua hal dalam hidup perlu adanya etika di setiap hal yang kita lakukan sehari-hari misalnya contoh kecil dikasih uang ke dari orang tua kalau misalnya kita nggak punya etika uang itu bisa disalah gunakan nggak bisa gitu kan gitu kayak etika itu adalah moral dan moral itu penting untuk semua orang untuk dalam kelangsungan hidup dan memang harus dari dalamnya kalau misalnya kalau misalnya tidak punya moral ya tidak punya etika dan kalau orang yang bermoral harusnya mempunyai etika kalau menurut saya sih seperti itu nice ini paling terakhir ini ditonton banyak anak muda juga bisa nggak Rudy memberikan message kepada teman-teman anak muda kalau tidak salah 56 persen kalau misalnya KMZ digabung dengan milenial ini apa yang ingin saya sampaikan oke kalau boleh menyampaikan yuk kita lebih bijak memilih banyak banget sekarang platform-platform yang dibuat dari anak muda sendiri untuk melihat kisi misi jejak rekam seluruh capres-cawapres dan walaupun mungkin kadang oke kita berpikir ah sudah lah itu masalah orang tua masalah orang lain enggak dari harga beras kita dari harga makeup kita dari semua hal yang kita lakukan sehari-hari itu sangat 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 dapat terdampak dari siapa yang nanti akan berkuasa jadi jangan sampai kita berpikir bahwa oh bukan itu bukan urusan kita kita nggak akan terdampak oleh siapapun yang menjadi pemimpin jangan salah kita semua itu terdampak dan makanya ayo kita belajar buat bijak memilih kita bener-bener cari kita nontonin debatnya kita nontonin semua opini-opini kita baca semua visi misi dan rekam jejak para capres-cawapres dan kita menjadi pemilih yang lebih baik agar nanti suatu saat bisa kita menjadi calon-calon pilihannya juga kita bisa lebih bijak untuk menjadi calon pemimpin Rumi Fuadila luar biasa keren terima kasih Rumi pantunya ya sahabat Indonesia ini representasi anak muda menurut saya cerdas cantik dan mempunyai pengalaman yang cukup mumpuni di level internasional kalau nggak salah pernah kuliah di luar negeri bergaul dengan berbagai bangsa teman-teman dan awasannya sangat luas dan memberikan perspektif yang sangat objektif terkait dengan debat yang kemarin jadi ini adalah pembelajaran ini adalah edukasi dan Rumi Fuadila tadi mengatakan bahwa kita harus harus menjadi pemilih yang cerdas smart voters harus menjadi pemilih yang bijak juga lihat dulu rekam jejaknya lihat dulu kapasitas dan kapabilitasnya jangan sekedar memilih yang dengan gimmick gimmick tertentu harus harus disadari bahwa ini juga akan menyangkut masa depan kita termasuk anak muda sekarang ini dari Rumi kita belajar bahwa ternyata anak muda mempunyai perspektif yang keren luar biasa dan mungkin suatu saat saya akan minta Rumi lagi untuk menjadi narasumber mewakili generasi muda untuk bersuara tentang Indonesia harus dibawa kemana terima kasih Rumi terima kasih sobat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa